Hai sudah sekitar dua bulan musibah kebakaran melanda pasar Onderdil dan besi tua Cikrubuk kota Tasikmalaya namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan pasar yang cukup vital bagi perekonomian warga ini dibangun kembali setiap hari omset dari transaksi di pasar Onderdil dan besi tua Cikrubuk ini mencapai puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah gimana Kak nah ini ada segelintir pedagang yang memanfaatkan sisa dari kiosnya yang berhasil diselamatkan masih bisa dimanfaatkan untuk berjualan kan barangkali sudah mendengar kapan katanya akan dibangun lagi kan udah-udah ada kabar belum kapan katanya secepatnya katanya Oh gitu berarti sudah ada titik terang lah minimal Alhamdulillah jadi harapannya segera ini ya segera dibangun aja Pak berarti ini sudah berapa ini vakum berhenti jualan hampir dua bulan dua bulan sudah mau dua bulan nih dua bulan berarti kalau dihitung-hitung omset rugi berapa nih selama dua bulan menikah 60 jutaan 60 juta ya nih ada nih ada sekitaran 60 juta akang ini Onderdil ya ada yang baru ada yang bekas juga ya saja beragam jenis meriahangnya macam-macam macam-macam di mana seperti namanya siapa Sandi Kang Sandi kalau ini Bapak Iwan wah Kang Iwan ada juga ini tadi apa koles-koles Underhill terbuat dari bahan fiber maupun plastik Bu dari Dina Sindak dari Dina Sindak Bu sudah ada kepastian dari tribun yang jabar Oh gitu Bagaimana sudah ada kepastian Oh belum tapi katanya besok mau rapat ya Bu ya denger-denger belum juga ya jadi hingga saat ini belum ada kepastian kapan Hai dan udah udah-udah secepatnya ya Bu ya tapi yang jelas pihak pemerintah juga memperhatikan ya terima kasih Ibu jadi walaupun belum ada kepastian kapan dibangun yang jelas pihak pemerintah dalam hal ini Pemkota Sikmalaya akan terus mengupayakan agar pasar penerdil dan pesidua Cipurubuk ini bisa segera dibangun terima kasih terima kasih terima kasih